Oke halo teman-teman di video ini kita akan belajar gimana caranya nambahin video transition di VSDC video editor di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya nambahin teks dan gimana caranya nge-cut video nah di video yang sekarang kita akan belajar gimana caranya nambahin video transition Oke ini kita bikin project yang baru kayak gini aja saya ganti berikutnya jadi lebih putih deskripsinya kayak gini terus klik finish tapi kirain udah dilihat video sebelumnya ya Nah terus kita import videonya dulu saya import yang ini aja kita drag and drop di situ aja sama yang ini ajalah sip jadi saya udah punya dua video yang atas ini yang bawah yang itu ya kelihatan sama yang ini itu yang atas ini saya geser dikit ke sana Hai simpel gitu ya jadi ini belum ada belum ada transisinya jadi kalau saya preview kayak gini kita langsung pindah ke situ ya yang ini tuh video yang kedua yang ini nah berikutnya kita akan nambahin video transition kalau kita pengen nambahin video video transition kita klik video yang pengen kita tambahin di sini tuh saya pengen nambahin video yang pertama jadi saya klik yang ini biar yang ini kelihatan keselek gitu yang ini ya soalnya kalau ini yang saya klik berarti yang selek yang kebawakan ya tapi saya pengen nambahin video yang ini berarti yang selek ini nah kalau udah keselek terus kita buka tab editor terus pilih video efek dari sini kita bisa pilih transition nah disini kita punya beberapa transition ada tujuh ya dan yep kita bisa lihat satu-satu kita saya belum tahu gimana caranya buat nambahin transition yang lain jadi ya pelan tidak cuma milih yang ada aja jadi kita lihat yang cheese yang pertama tambahin transisi kayak gini kita pengen nambahin transitionnya dimana saya pengen nambahin di di akhir video jadi kayak gini langsung klik oke aja ya ntar bakalan muncul di sini transition nya nah kayak gitu kalau kita pengen lihat hasilnya jadi preview lagi aja jadi kelihatan ada cheese nya gitu kalau kita pengen nambahin cheese nya agak lebih panjang bisa di klik terus digeser di sini agak lebih panjang gitu ntar jadi efek transition buat cheese sama cheese nya catur ya sip catur kayak gitu kalau kita pengen nge-remove tinggal right-klik di sini terus delete atau bisa juga di sini di right-klik terus di delete ya jreng jadi hilang ntar udah nggak ada nah terus kita pengen ngelihat transition yang lain jadi sama aja klik videonya terus klik yang lain kita kita pilih yang wipe coba mau pengen dicoba aja coba-coba satu-satu ya yang wipe sama kayak yang sebelumnya langsung klik aja terus biar lebih enak dilihat kita perpanjang transition nya awap kayaknya kayak gini ya udah ada tuh kelihatan ini wipe kayak gitu yang wipe terus kalau kita lihat yang lain ops kalau kita lihat yang lain push kalau push kayak gimana ya Oh sama ya tuh kayak gitu juga putih ya oke terus kalau yang lain lagi Hai terus kalau yang lain lagi gimana tuh mosaic kalau mosaic kita lihat mosaic seperti apa Oh kayak gini ya jadi blur kotak-kotak warna putih banyak terus kalau yang lainnya lagi kalau saya sukanya tuh page yang page turn yang ini jadi kayak buka halaman baru gitu sih videonya bisa kita lihat di sini nah kayak gini ya jadi ya udah preview aja itu jadi kayak buka halaman baru saya lebih suka yang ini dan ya kita cuma bisa pilih yang itu enggak ada yang lain kalau FDX Fade X Fade X sama diffx mirip-mirip sama mozaik jadi blur warna putih kayak gitu sip saya pikir kayak gini aja buat nambahin transition di VSD video editor kalau teman-teman ada perhatian silahkan komentar di kolom komentar sip semoga bermanfaat see ya selamat menikmati